bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sahabat 2 prekers ya untuk kesekian kalinya bagaimana kabarnya hari ini semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya amin ya rabbal alamin oke pada kesempatan kali ini mau sharing lagi nih sahabat 2 prekers nih mengenai tip and trick ya kali ini mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik ya nah untuk tips kali ini atau trik kali ini yaitu kita akan mencoba mengubah subtitle ya subtitle dari bahasa asing ya umumnya sih bahasa inggris kita coba terjemahkan menjadi bahasa indonesia ya kenapa? karena terkadang ketika kita mendownload dari internet sebuah film itu subtitle nya ada yang yang sudah diterjemahkan menjadi bahasa indonesia ada juga yang belum masih bahasa aslinya nah tips inilah dengan niatan tersebut dibuat ya mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat 2 prekers ya amin ya rabbal alamin oke langsung saja untuk kali ini saya tidak ngopi dulu ya karena sudah malam juga dan sudah habis tadi kopinya oke untuk langkah selanjutnya langsung saja kita menuju monitor let's go oke bismillahirrahmanirrahim langsung saja untuk tipsnya atau triknya langsung kita buat pertama-tama kita akan cek video ya atau film ya saya sudah coba disini yang sudah ada subtitle atau close caption ya judulnya dalam bahasa inggris kalau tidak salah coba saya cari video tadi saya sudah kopi ya ini ada contoh film jepang ya tentang anak muda yang mau jadi polisi kita coba cek oke ini masih dalam bahasa inggris ya terjemahannya bisa kita lihat oke ya langsung saja kita coba terjemahkan menjadi bahasa indonesia ya sebenarnya diterjemahkan manual atau dengan cara yang berbeda itu juga boleh tapi ini kita menggunakan website ya mudah-mudahan teknik ini atau trik ini lebih cepat ya sehingga jika kita ingin menerjemahkan film lebih dari satu buah itu mempermudah juga jadi efisien nah saya menggunakan browser ya masih menggunakan opera silakan diketikan saja di google searchingnya namanya siyat g nah ini sampai di preks ya siyat g akbar kita coba klik ya silakan pilih yang paling atas yang pertama ini subtitle translator oke nah ini tampilannya ya saya sudah preks ya nah pada saat video ini dibuat tampilan seperti ini tapi ada kemungkinan suatu saat akan berubah kenapa? karena biasanya website itu sifatnya dinamis ya jika ada perbaikan terkadang layout ya atau user interface nya juga suka diubah diubah oleh sang pemilik website nah langsung saja ini adalah subtitle dalam format srt biasanya ya tuh srt nah kemudian disini kita coba drop filenya to upload bisa juga di klik ya kita coba klik sepeda prekers kita coba klik sepeda prekers ya kita cari file nya tadi di nah ini banyak tuh ya yang belum saya terjemahkan saya baru terjemahkan 3 ya car di video nah ini beginer episode keempat kita coba klik sepeda prekers ya oke kita tunggu prosesnya nah ini sahabat deprekers ya jadi enak ya dia masih menggunakan translator nya google jadi kalau sahabat deprekers mau bereksperimen dengan translator yang lain boleh disediakan ada 4 ada yandex dpl dan microsoft ya kita pakai google aja ya yang default kemudian mau diterjemahkan jadi bahasa apa nih select ya karena kita orang Indonesia ya Indonesia lah nih ya klik oke terjemah dan bahasa Indonesia ini masih tuh sudah otomatis ya terjemahkan tapi biar lebih yakin lagi kita tekan translate nah maka dia akan melakukan proses translator bedanya apa dengan google translate biasa ya saya sudah mencoba dengan google translate biasa itu ternyata ada beberapa batasan karakter ya sehingga untuk film yang durasinya panjang mungkin ya sekitar satu jam itu ada beberapa bagian yang tidak juga bisa diterjemahkan sehingga kepotong nah kalau ini menggunakan ini insya Allah bisa ya ini sampai panjang baris sekitar 500 556 557 itu sudah berubah ya kalau sudah ini sangat mudah sekali sampai dia prekers ya saudaraku tinggal tekan save S saja oke oke nah tetap di video boleh menggunakan nama yang sama atau nama yang berbeda nah biar lebih yakin saya bedakan saja nanti file filmnya juga saya bedakan misalkan beginner 0 4 ya artinya film atau yang keempat oke udah begini aja nih sudah jadi mudah kan ya Insya Allah kita coba lihat hasilnya nah ini bagi 4 filmnya juga kita ubah ya untuk mempermudah biasanya saya menyamakan antara subtitle dengan judul filmnya nah ya kita coba push beginner episode 0 4 oke oh maaf diopreker saya bukan yang ini yang ini ya ini adalah filmnya kalau ini subtitlenya tadi ya maaf saya keliru nah kita ganti nah ini filmnya ya ini dihapus deh gak apa-apa biar gak mengacaukan kalau sudah kita tes bismillahirrahmanirrahim check it out oke kita coba percepat thanks sober you Such a kayak バカになれる奴が勝つんだよ お前元々バカだろ 結局バカが勝つんだよ oke let the button kita in the book ka surah通りで盗難事件発生 犯人は宗来女子 屋台の売上を盗み 裏通りを逃走中 通常クラスに編入することになったのは みんなも知ってると思うが 更にもう一人 浮か原 oke sampai sini berhasil dicapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dioprekers